selamat menikmati kalau ukuran besar 1 siung aja dan 1 butir bawang merah jangan lupa untuk dicuci dulu bawang putihnya dicincang kasar seperti ini atau mau diiris tipis-tipis juga boleh kalau untuk bawang merahnya iris tipis aja ya selanjutnya cabai rawit kita potong-potong juga karena saya suka pedas jadi saya pakai sekitar 10 buah kalau kalian ingin pedas lagi bisa ditambah lagi ya kalau gak suka pedas boleh dikurangi untuk pelengkapnya saya tambahkan sosis ini saya pakai sosisnya seribuan itu ya yang kemasan toples itu ini opsional aja kalau gak suka boleh di skip atau kalau gak ada juga gak apa-apa gak pakai terus ini saya juga pakai bakso 2 butir kalau gak ada juga gak apa-apa ini cuma pelengkap aja ya kalau mau diganti dengan telur atau ayam juga boleh nah selanjutnya ini dia sawi favorit saya sayur kalau kalian gak suka boleh gak pakai ya tapi kalau saya wajib harus ada sawinya biar semakin sehat dan mantap sekarang siapkan air mendidih lalu kita rebus minyak dulu sampai setengah matang aja sebenarnya gak direbus juga gak apa-apa tapi kalau direbuskan seenggak-enggaknya itu mengurangi pengawet ataupun pewarna ya yang terkandung di dalam mie nah kalau udah kita tiriskan selanjutnya kita mau tumis kita pakai minyaknya dikit aja kira-kira 2 sendok makan kita tumis bumbu yang kita potong-potong tadi sebentar aja ini kita tumisnya sampai harum pakainya api sedang aja biar bumbunya gak gampang gosong nah ini udah aku masukin sosis sama baksonya ya tadi gak ke record jadi maaf banget tadi salah pencet tombol selanjutnya kita masukkan sawi ya ini tumis-tumis lagi sampai sawinya sedikit layu kemudian langsung aja kita tambahkan dengan sedikit air ini saya pakai cuma setengah gelas kopi itu ya kira-kira berapa ya 150 ml lah ya nah ini kita rebus sawinya sampai kira-kira setengah matang kalau udah mendidih langsung kita tambahkan dengan 2 sendok makan santan kara tadi selanjutnya kita aduk-aduk lagi kalau mau masak sawi seperti ini ini jangan terlalu lama ya karena nanti rasanya akan kurang enak kalau dia sampai keempukan jadi harus pas masih crunchy-crunchy gitu itu terasa lebih seger ya nah selanjutnya mie-nya kita masukkan ya ini kita aduk-aduk lagi jadi bisa aja sih ya mie-nya itu gak direbus seperti saya bilang di awal tadi langsung aja direbus disini tapi kalau direbuskan sengak-engaknya ngurangi pengawetnya ya ya bisa lebih sehat sih bisa dibilang seperti itu nah ini kita aduk-aduk sampai si kuah santannya ini meresap habis ya seperti ini ini airnya sudah mau habis kalau udah kayak gini baru bisa kita tambahkan dengan bumbu bawaannya ya tapi jangan lupa apinya matikan dulu baru dimasukkan ke bumbu bawaannya karena bumbu bawaan dari mie itu gak boleh kita olah dengan cara dimasak ya karena akan berbahaya ini api sudah mati ya baru kita masukkan bumbu bawaannya terus aduk-aduk lagi sampai rata selanjutnya ini siap kita sajikan hmmm aromanya udah enak banget sekarang gue mau cobain mie goreng kita hari ini bismillah hmmm enak kalian wajib coba ini enak banget sawinya bakso sosisnya hmmm sawinya pas gak keempukan ini enak banget guys asli ini enak banget jadi rasanya itu beda ya ada gurih-gurih dari santan pedas pastinya ini mantep banget ini enak banget pokoknya beda lah dimasak seperti ini rasanya tuh bener-bener beda dari yang lain enak enak banget pokoknya mantep jangan lupa subscribe like, share, dan komen ya terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum selamat menikmati